Berdasarkan hasil quick count dari beberapa lembaga survei, Prabowo Gibran menang satu putaran. Oleh karenanya, menurut pengamat politik, partai pengusung dari Capres 01 dan 03 harus menjadi oposisi agar menjadikan negara demokrasi yang berkualitas. Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran pada Pilpres 2024. Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Muhammad Haikal Halva Fafa menilai partai PKB dan Nasdem kemungkinan akan menjadi bagian dari koalisi. Menurut Haikal, PKS memiliki sejarah panjang menjadi partai oposisi. Namun pada pemilu sebelumnya, PKS selalu menjadi partai pengusung Prabowo, sehingga ada kemungkinan menjadi koalisi pada kepemimpinan Prabowo Gibran. Sementara itu, partai PDI Perjuangan yang memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi dari masa Orde Baru hingga masa kepemimpinan SBY, kemungkinan besar PDI akan menjadi partai oposisi. Kalau kita lihat kemudian lagi, sebetulnya secara demokrasi, idealnya kalau kita sebagai orang yang memahami konteks demokrasi, sebetulnya harus ada yang menjadi oposisi. Saran saya, sekalipun kemudian para elit itu akan masuk dalam kabinet, saran saya, partai-partai 01 dan 03 pengusung kedua capresi-operasi ini, itu menjadi oposisi yang loyal. Karena bagaimanapun kalau kita lihat, rakyat butuh suara oposisi. Kalau data menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik itu hari ini semakin turun, maka kemudian, partai-partai, sekali lagi, partai-partai pengusung 01 dan 03, itu harus konsisten menjadi oposisi, supaya kerja-kerja demokrasi ini akan berjalan dengan baik. Ditambahkan Haikal, secara negara demokrasi harus ada yang bagian menjadi oposisi, agar demokrasi berjalan dua arah sebagai pembuat kebijakan dan bagian yang mengkritisi pembuat kebijakan, sehingga kerja demokrasi dapat berjalan dengan baik. Eki Sabutra, Paltipi